Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Lentera Hitam Masih bersama saya, Bobby Yang akan menceritakan Kisah mistis pendakian gunung Apa kabar teman-teman semua Pastinya kalian dalam keadaan Sehat selalu, sukses selalu Bahagia selalu panjang umur Dan selalu dimudahkan segala ursanya Pada kesempatan kali ini Saya akan menceritakan kisah mistis Pendakian gunung Yang berjudul Pendakian Mencekam Gunung Merapi Cerita ini ditulis oleh Aris Rizki Kesurupan di Pasar Bubrah Pendakian Gunung Merapi Tahun 2016 Sore hari pulang main Aku bertemu teman tongrongan Yang aku kenal di kota Susu Ketika aku bekerja sebagai buruh pabrik Dan mulai saat itu Kami pun berteman akrab Sebut saja namanya Aji Pendaki pro yang jarang mau dikata pendaki Memang susah untuk Nomongin hal serius kepadanya Soalnya tipe Aji itu orangnya yang selengean Selengean dan banyak bercanda Satu tahun lebih kita tidak bertemu Kaget aku dibuatnya ketika perjalanan pulang Ban maturku bocor Ternyata dia yang mempunyai bengkel Perubahan drastis dari yang dulu aku kenal Tato dan anting yang ia kenakan Menambah garang rambut gondrongnya Namun masih sama saja Aji yang sekarang Masih Aji yang dulu selengean orangnya Banyak ngobrol kisah lama Menceritakan pendakianku Ataupun pendakiannya Eh tiba-tiba Dia mengajak untuk naik gunung merapi Tidak heran Kalau dia mengajakku ke sana Soalnya Dulu ketika aku dan temanku naik ke merapi Dia aku ajak dia tidak bisa Karena masalah kerjaan Namun kata Aji Pendakian kali ini Bukan serta-merta Untuk nostalgia teman lama Yang baru saja jumpa Namun ia akan menemani Adik ceweknya Yang mau naik pertama kali Ke gunung merapi Alasan Aji itu sih Memang logis menurutku Walau dari tampangnya sangar Namun namanya saudara ya Pasti mempunyai rasa khawatir lah Apalagi adiknya itu Seorang cewek Aku mengiakan saja Mengingat aku juga Lagi nganggur Karena korban PHK Dan lagian Dia mengajak serta Membayari semuanya Alias mendaki modal denggul Sehat walafian Beberapa hari berikutnya Ia menelponku Halo Rumah sakit sudah waras Ada yang bisa saya bantu? Jawabku sambil bercanda Halo Orang lelah waras Bagaimana persiapannya? Persiapan COG Aku sehat dan Alat aman Cuman Aku gak punya tindak Tenang main Semua sudah Dipersiapkan kok Soalnya teman-teman dia itu Ada dua cowok Dan satu cewek Jadi perlu kapasitas Empat dan dua Oh Ada cowoknya dua ya Alat-alat mereka gimana? Aman men Alat pribadi mereka Sewa sendiri Kalau yang lain Nanti aku sama dia Yang cukupin Patungannya udah dibawa kok Sama dia Oh gitu ya Oke lah Siap kalau begitu Yaudah Besok Tinggal ke rumah saja ya Kita tata di rumahku saja Oh gitu Yaudah ji Siap Ijin telah aku dapat Emak yang tiap aku tinggal naik gunung Menceritakan legenda Dan cerita gunung yang hendak aku datangi Semata-mata Agar anak cakepnya ini Bisa menjaga diri Dan selalu berhati-hati Setelah aku masukkan peralatan dalam tas Yang segede lemari kulkas Tak lupa aku cium tangan emakku Untuk minta doa restu Agar keselamatan selalu menyertai Bram 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 Motorku siap mengaspal Saatnya berangkat ke rumah Aji Jarak rumahku ke rumahnya Aji Hanya sekitar 20 menit perjalanan Itu pun kalau tidak kehabisan bensin Setelah sampai di rumah Aji Disana sudah berkumpul teman-teman Tia Aji yang mengecek alat-alat yang mau kita bawa Menyapaku Hai men Kenalin Ini adekku Tia Kata Aji dengan menunjuk cewek muda di sebelahnya Hai mas Aku Tia Halo mas Aku Afgan Afgan? Dilihat dari Afganistan men Sahut si Aji Cara ini Agar kami bisa akrab Setelah itu aku berkenalan Dengan teman-temannya Tia Sebut saja Namanya Rudy Eko Dan satu cewek yang namanya disebutin oleh Tia bernama Ella Dengan membisik di telinga Teman Tia yang cewek ini Mempunyai kekurangan yaitu di pendengarannya Jadi ia juga gegu untuk berbicara Dan hanya yang ngerti saja memahami apa yang dikatakan Tapi juga dijelaskan lagi Kalau Ella itu Memakai alat bantu dengar Namun untuk berkomunikasi Lebih ke bahasa isarat Dan juga dengan buku saku yang selalu dibawanya Mendengar penjelasan Tia Aku malah jadi semangat Bukan karena kejombloan yang menjadi semangat mendekatinya Namun aku sendiri merasa Bila Ella itu bisa menjadi guruku Persiapan alat dan semuanya sudah beres Perkenalan dan briefing singkat Sudah kami lakukan Ternyata Ella dan Tia satu tempat kerja Ya adeknya Aji Bekerja sebagai guru honorer Di sekolah luar biasa Hebat dan salut Aku ucapkan ke mereka Karena mereka tidak membedakan kekurangan manusia Semua sama Dan semua berhak untuk merasakan Indahnya dunia Dan Budi sama Eko Mereka teman sekolah Tia Persiapan Aji pun Lebih dari yang aku duga Ia sudah menata logistik Dan alat-alat yang kiranya kami perlukan Tak kurang satupun alat yang tertinggal Semuanya tertata rapi Dalam tiga tas besar Dan satu tas kecil Kami hanya membawa empat tas Peralatan alat kami maksimalkan Agar perjalanan nanti bisa bergantian Bila kelelahan menggendong tas-tas ini Mengingat trek gunung merapi itu Berbatu dan juga licin Namun aku merasakan Siang itu sedikit ada yang mencurigakan Badanku yang dari rumah biasa-biasa saja Saat sampai di rumah Aji itu Seperti berbenturan dengan energi Yang aku pun sendiri Tidak mengetahui Aji yang masih Membriefing trek dan jalur Yang akan dilalui Aku pun Menyelah Bila kalau ada yang Bawa barang-barang Pegangan Atau jimat Untuk ditinggal dulu Karena kita tidak tahu Apa yang akan terjadi Dan mengantisipasi Sebelum perjalanan ke merapi Eko menjawab Bila ia tidak mempunyai barang Kayak gituan Budi juga menyusul Dengan jawaban yang sama Dan elak menggelengkan kepala Menandakan Tidak ada barang yang aku maksud Setelah dijawab semuanya Aji pun segera Memasukkan tas ke dalam mobilnya Ya kami berangkat Menggunakan mobil milik bapaknya Aji Setelah sholat duhur Perjalanan kita pun dimulai Kita berangkat Menuju Basecamp New Celo Bismillah Mobil Meluncur Selama perjalanan Aji menceritakan pengalaman dia Ketika naik gunung Bahkan ia bercerita saat Menggapai puncak tusuk gigi Gunung Rau Sama halnya gunung merapi Puncak tertinggi dan ekstrim Di puncak Garuda Untuk menuju ke sana Benar-benar harus menguatkan mental Jalur terjal menakutkan Bibir kawah yang menganga Dan jurang yang membentang Serta asap bau belerang yang Memusingkan kepala Bila tidak berani ya Mending diurungkan saja Bila berani Langsung terabas serintangannya Puncak ini pun yang dulu memakan korban Ada bendaki yang nekat naik dan berfoto Namun akhirnya terjatuh Untuk saat ini kabar yang aku dengar Puncak Garuda ini sudah hilang Karena erupsi tahun 2010 kemarin Lanjut cerita Bergantian kami saling bercerita Pengalaman masing-masing Tiba akhirnya Aku bercerita pertama kali Ke merapi Dan leader kelompok Meminta kita berdiam Tanpa gerak Saat perjalanan naik Ternyata Ada seekor ular Sebesar pohon kelapa Yang melintasi jalur Ceritaku ini Disahut sama Budi Dia belum percaya Dengan pengalamanku itu Aji yang menyetir Di sebelahku pun Mengamini Katanya antara percaya Atau tidak Selama di dalam hutan Itu ketidakmungkinan Bisa menjadi nyata Disahut sama Eko Iya betul Selama di jalan Aku melirik Ella Yang terdiam Melihat pemandangan Di luar kaca mobil Sesekali ia mengobrol Dengan Tia Namun Rasa tidak nyaman Masih mengikutiku Dari saat berangkat tadi Bundaku berat Dan nafasnya pun Agak berat Tanda ada barang Atau energi gaib Yang ada di dalam mobil ini Aku mendekatkan tubuh Ke Aji Untuk bilang Soal tidak nyamanku Dari rumahnya Dia juga sama Sepertiku Aku kira Aji yang punya pegangan Namun ternyata bukan Pasti di antara Keempat orang ini Salah satu Punya jimat Atau pegangan Yang ada di tubuhnya Semoga Tidak ada kejadian Apa-apa Di perjalanan nanti Kata si Aji Perjalanan kami pun Telah sampai Jam 3 sore Kami telah tiba Di base camp New Celo Mobil sudah terparkir Dan kami mengeluarkan Tas yang ada Di belakang Menuju warung kopi Dan menanti Aji yang mengisi Registrasi Setelah Aji Kembali bersama Rombongan Kita beristirahat Dan melepaskan Otot kaki Akibat Lamanya Perjalanan Aku yang menatap Cantiknya Merbebu waktu itu Disapa oleh Ella Ia menepuk Pondaku Dan berkata Dengan Tergagu Kalau gunung Merbebu itu Cantik Aku menjawab Ia Dan ada Kisahku Di sana Dan Ella Hanya tersenyum Disusul Aji Dengan rokok Yang menyebul Di mulutnya Ia Mendiskusikan Jam keberangkatan Kita Aku hanya Mengikuti saja Bagaimana Bagusnya Dan dia Menentukan Jam 4 sore Mulai berangkat Dengan canda Dan celengean Aji Menyapa Ella Ya Aku melihat Wanita Sempurna Di hadapanku Aji Si garang Pun Nampak Cair Bersama Teman-teman Adiknya Aku Kembali Mengamati Gunung Merbebu Dari Basecamp Tempatku Berdiri Lamunanku Sirna Di saat Tia Datang Menghampiri Dan Menanyakan Perjalanan Naik Kayaknya Dia sudah Tidak Sabar Untuk Melangkah Di tubuh Gunung Ini Aji Menanyakan Kesiapan Dan Kekurangan Logistik Setelah Semua Dirasa Siap Jam Empat Sore Kami Mulai Melangkah Meninggalkan Basecamp Perjalanan Dipimpin Aji Sebagai Leader Tia Jalan Di depan Diikuti Budi Eko Dan Ela Aku Di belakang Sendiri Bersama Aji Tak Lelah Kami Menceritakan Saat Kerja Dulu Teman Kerja Dan Hiruk Piyuk Sebagai Karyawan Pabrik Di depan Budi Menanyakan Mitos Dan Legenda Yang Ada Di Gunung Ini Aji Menjawab Seusai Apa Yang Dia Ketahui Dan Banyak Diceritakan Warga Di Gunung Merapi Ini Bila Gunung Yang Kami Datangi Disakralkan Bahkan Benar-benar Dijaga Turun Temurun Dari Leluhur Dari Cerita Mitologi Sampai Mitos Dan Legenda Yang Menyelimut Inya Aji Juga Menceritakan Dengan Detel Bila Hewan Dan Tumbuhan Yang Ada Di Hutan Dipercaya Dijaga Oleh Abdi Penguasa Kerajaan Merapi Dan Kita Sebagai Tamu Setidaknya Menjaga Etika Serta Sikap Ketika Berniat Mendaki Banyak Pertanyaan Dari Budi Aku Fikir Anak Ini Antara Percaya Dan Tidak Mendengar Jawaban Dari Aji Aku Hanya Menjawab Apapun Legenda Dan Cerita Mistisnya Semua Ada Tujuan Yang Baik Masyarakat Sekitar Menjaga Dan Menguri-uri Budaya Leluhurnya Untuk Turun Temurun Menjaga Dan Melestarikan Tujuannya Hanya Satu Gunung Ini Memberi Penghidupan Kepada Masyarakat Yang Mendiami Di Lerengnya Tiak Menjawab Walaupun Sering Erupsi Mengeluarkan Isi Perutnya Merapi Memberi Kesuburan Untuk Warga Yang Ada Di Sekitar Eko Yang Mendengar Pun Hanya Menjawab Betul Langkah Kaki Kami Telah Tiba Di Muka Hutan Ladang Penduduk Mulai Kami Tinggalkan Jalur Yang Aduhai Mengucurkan Keringat Keringat Begitu Deras Sesekali Kami Brik Untuk Mengambil Nafas Dan Minum Ella Yang Selalu Berdekatan Dengan Tia Aku Lihat Ia Begitu Menikmati Perjalanan Ini Sesekali Ia Mengeluarkan HP Untuk Memfoto Tumbuhan Dan Lumut Yang Menempel Pada Batu Aji Dengan Mengendong Tas Yang Paling Berat Ia Duduk Menyander Pada Pohon Duduk Di Samping Kau Budi Dan Eko Duduk Di Samping Kanan Sedikit Jauh Dari Aku Men Join Rokokmu Kata Aji Sambil Minta Rokok Yang Aku Pegang Hidupin Sendiri Aja Ini Rokoknya Aku Menyodorkan Bumbusan Rokok Kepada Aji Enggak Men Join Sajalah Daripada Nanti Gak Habis Dimatiin Ya Mending Enakan Beginilah Join Aja Namanya Juga Aji Dari Dulu Sampai Sekarang Masih Sama Saja Kami Rehat Dengan Ngobrol Karena Kasian Juga Mereka Awal Perjalanan Sudah Melibas Tanjakan Demi Tanjakan Setelah Kami Rasa Cukup Untuk Beristirahat Budi Yang Kala Itu Mengajak Jalan Lagi Menandakan Waktu Nyebat Sudah Habis Saatnya Lanjutkan Pendakian Aji Yang Aku Ajak Bergantian Katanya Masih Strong Ela Dan Tia Yang Ajitanya Kondisinya Dengan Jempol Menjawab Siap Lanjutkan Perjalanan Sekarang Yang Paling Depan Budi Dan Eko Disusul Tia Dan Ela Aku Posisi Di Belakang Ela Dan Diikuti Aji Mengekor Di Belakangku Saat Ini Langkahku Di Belakang Ela Dengan Tanpa Suara Yang Menikmati Perjalanan Menengok Kiri Kanan Untuk Melepas Kejenuhan Tak Beberapa Lama Kami Pun Tiba Di Pos Satu Karena Tadi Kami Sudah Rehat Aji Menjawab Pertanyaan Budi Untuk Break Atau Jalan Dan Dijawab Aji Lanjut Saja Masih Dengan Mengamati Ela Aku Membayangkan Bagaimana Aku Seperti Posisi Ela Saat Ini Ternyuh Namun Dari Sikap Dan Fisiknya Aku Akui Kalau Ela Tidak Mau Yang Namanya Diremehkan Lah Gimana Kakimu Baik Gak Sakit Atau Bagaimana Kan Kalau Ada Apa Beritahu Kami Jangan Dipaksa Ela Hanya Mengaguk Dan Mengacungkan Jembolnya Tia Yang Sering Menoleh Dan Berbicara Dengan Ela Menggunakan Bahasa Isarat Sesekali Tertawa Kalau Tia Tertawa Aku Pun Kepo Menanyakan Eh Kenapa Kok Tertawa Ano Mas Kata Ela Mas Kuk Aji Kakinya Kementeran Seperti Nahan Pipis Oh Gitu Ya Halo Halo Orangnya Dengar Loh Haha Iya Mas Kata Ela Kamu Kaya Nahan Pipis Kakinya Kementeran Apakah Iya Men Tukaran Saja Tasnya Gimana Enggak Ya Tadi Tadi Cuma Ada Sembut Nepel Bukan Kementeran Eh Ela Kok Kamu Mengamatin Aku Kalau Cinta Bilang Saja Nanti Aku LMU Itulah Kami Kami Pun Berhenti Sejenak Untuk Tertawa Ela Yang Mendengar Jawaban Aji Hanya Menggelengkan Kepala Dan Tangan Dengan Muka Yang Lucu Menandakan Tidak Lop Sama Aji Budi Dan Eko Yang Mendengar Kami Tertawa Mereka Berhenti Di Atas Dan Disusul Tawa Untuk Aji Perjalanan Yang Melelahkan Kami Usir Dengan Canda Dan Obrolan Belum Sampai Pos Dua Langit Sudah Menggelap Sinar Matahari Mereduk Di Bawah Selimut Pohon Yang Menjulang Aji Dari Belakang Teriak Berik Aku Lihat Jam Tanganku Ternyata Sudah Mau Masuk Maghrib Kita Berik Dulu Sampai Atan Selesai Dan Persiapan Lampu Center Ucap Si Aji Kepada Kami Semua Seketika Kami Pun Duduk Dan Mencari Peralatan Perang Menunjang Perjalanan Malam 15 Menit Berlalu Kami Melanjutkan Perjalanan Pos Dua Pun Sudah Sampai Kami Rehat Untuk Makan Dan Juga Beribadah Aji Membongkar Tasnya Mengambil Air Dan Kompor Ia Memasak Air Untuk Menyeduh Kopi Dibantu Tia Yang Menghidupan Kompor Satunya Untuk Masak Mie Instan Aku Bantu Aji Menyiapkan Makanan Untuk Teman Teman Tia Budi Dan Eko Merapat Untuk Segedar Menghangatkan Diri Di Samping Kompor Itu Heklem Aji Menyoroti Sekitar Dan Ketika Kearah Tanah Yang Datar Ia Terkejut Astaghfir Volatim Bocong Mendengar Ucapan Aji Kami Semua Menyorot Lampu Senter Ke Arah Lampu Heklem Aji Mana Mas Mana Itu Ela Mas Lagi Sholat Maghrib Pakai Ruku Oh Itu Ela Lagi Sholat Hah Apa Ia Kok Nggak Pakai Lampu Hah Lo Gimana Men Ngaget Ngagetin Aja Masa Ia Pocong Bersujud Oh Iya Aku Kaget Saya Kira Tadi Pocong Itu Hah Mas Kalau Penakut Bilang Saja Penakut Sahut Sitia Budi Dan Eh Adikku Yang Cantik Jangan Buka Rahasia Ucap Si Aji Sambil Menjolek Adiknya Tia Ella Yang Selesai Sholat Merapat Bersama Kami Dengan Melingkari Kompor Yang Menyala Aku Tetap Saja Mengamati Gerak Geriknya Ia Seperti Menikmati Betul Perjalanan Ini Tanpa Merasa Takut Ia Sering Menoleh Ke Kanan Ke Kiri Dan Menyoroti Sekitar Dengan Lampu Dia Menikmati Kesunyianya Sunyi Dalam Arti Tidak Merasakan Bising Dari Canda Dan Obrolan Kami Dia Memiliki Dunianya Sendiri Mungkin Sunyinya Hutan Ini Tidak Sesunyi Kala Ella Tidak Memakai Alat Bantu Dengarnya Kopi Dan Teh Telah Jadi Kami Bagi Gelas Masing Masing Semilan Yang Super Banyak Yang Dibawa Tiap Pun Dibongkar Untuk Kita Menunda Lapar Sambil Menanti Safe Aji Selesai Masak Mie Instant Dan Ceplok Telurnya Namun Malam Itu Rasa Yang Aku Rasakan Semakin Kuat Energi Yang Bertabrakan Dengan Tubuhku Semakin Kencang Semakin Kencang Menerpa Aku Aku Tengok Mengamati Teman-teman Pendakianku Tidak Ada Yang Aneh Dari Mereka Namun Aku Curiga Dengan Budi Ia Sesekali Seperti Merapal Mantra Bahkan Aku Dengar Bayangan Asap Hitam Keluar Dari Saku Bajunya Melayang Ke Angkasa Dan Menghilang Makanan Sudah Jadi Mari Kita Makan Bareng Men Pandanganku Sirna Kala Suara Aji Memecahkan Lamunanku Malam Itu Mie Sudah Matang Kami Bagi Dalam Tiga Wadah Aku Dan Aji Makan Berdua Sambil Makan Aji Membisiki Aku Men Tadi Itu Beneran Ada Pocong Apa Kamu Gak Lihat Ucap Si Aji Lirih Enggak Men Kan Tadi Semua Langsung Menyorot Pada Satu Titik Kayak Gitu Gak Bakalan Bisa Terlihat Oleh Banyak Orang Iya Men Tadi Aku Itu Lihat Di Sebelah Ela Yang Lagi Solat Mungkin Buangan Kali Ya Itu Bisa Jadi Men Semoga Aman Saja Aku Malah Gak Nyaman Ini Men Ada Yang Berbenturan Dengan Tubuhku Aku Merasakannya Malah Dari Bawa Tadi Maka Sampai Kakekku Gementar Melawan Energi Itu Kira Kira Apa Ya Men Tau Loh Men Yaudah Nanti Baca Baca Saja Ya Dan Kami Pun Menyelesaikan Sesi Makan Malam Kami Setelah Selesai Dan Semua Alat Sudah Di Packing Kami Menghabiskan Kopi Dan Rokok Disambi Dengan Briefing Ulang Dari Aji Aji Sebagai Leader Tim Memposisikan Diri Dengan Benar Ia Memberi Penjelasan Bila Track Di Depan Itu Lebih Terjal Dan Banyak Rigil Kecil Dan Apalagi Jalan Malam Itu Untuk Lebih Berhati-hati Lagi Dalam Melangkah Serta Saling Menjaga Antar Teman Tujuan Camp Di Atas Adalah Pasar Bubrah Perkiraan Sekitar Tiga Jam Berjalan Sesuai Ritme Awal Pendakian Dan Aji Menyentih Lagi Soal Barang Pegangan Atau Jimat Mengingat Pasar Bubrah Itu Adalah Pasar Setanya Gunung Merapi Dan Juga Mitos Yang Menyelimuti Begitu Kental Terkait Kerajaan Merapi Aji Dengan Tegas Untuk Menetralkan Atau Membuangnya Daripada Nanti Menjadi Masalah Pada Tim Namun Dari Briefing Yang Aji Jelaskan Semua Menjawab Kalau Tidak Ada Yang Membawa Pegangan Atau Jimat Lima Menitan Briefing Dan Kopi Kami Pun Telah Tandas Kami Lalu Melanjutkan Perjalanan Tas Yang Aku Bawa Berisi Tenda Berganti Posisi Di Bawa Aji Dan Aku Ya Bawa Yang Berat Haha Orang Ini Ternyata Pintar Saat Track Sudah Mulai Susah Dilempar Ketemannya Namun Tidak Apalah Tidak Begitu Jauh Juga Kok Posisi Aji Di Depan Dia Memimpin Rombongan Disusul Budi Sama Eko Dan Aku Penyapu Bersih Di Belakang Bismillah Kami Lanjutkan Perjalanan Dua Tiga Belokan Tidak Ada Gangguan Hanya Saja Aku Melambat Langkah Untuk Sedikit Menjauh Mencoba Merasakan Apakah Energi Yang Bertabrakan Itu Masih Ada Atau Tidak Bila Rasa Itu Makin Kencang Bukan Dari Rombongan Tetapi Dari Hutan Yang Kami Lewati Namun Bila Menjauh Malah Lebih Bisa Netral Bisa Dipastikan Salah Satu Rombongan Ada Yang Berbohong Pada Kami Dan Benar Saja Jarak Dengan Rombongan Sekitar Sepuluh Sampai Lima Belasan Langkah Itu Tabrakan Energi Tidak Begitu Kencang Saat Bersama Rombongan Dugaanku Benar Apalagi Tadi Aku Melihat Asap Hitam Dari Kantong Bajunya Budi Dari Atas Aji Mengode Dengan Sorot Lampu Yang Dikedipkan Ternyata Aji Menyadari Bila Aku Tertinggal Dan Berinisiatif Untuk Menantiku Aku Menjawab Dengan Kedipan Dan Sedikit Mempercepat Langkah Kakiku Saat Aku Merapat Dengan Rombongan Ella Menanyai Kabarku Aku Hanya Menjawab Tidak Apa-apa Men Gantian Aku Didepan Kamu Sapu Persih Ucapku Dengan Mendahului Mereka Oke Men Jawab Aji Disambi Ayunan Tangan Untuk Rombongan Berjalan Mendahuluinya Di Depan Rombongan Rasanya Lebih Nyaman Bukan Rasa Energi Yang Berbenturan Bergantian Mata Ini Melihat Penghuni Hutan Sesungguhnya Dalam Hati Selalu Mengucapkan Permisi Dan Salam Sosok Kakek Tua Yang Membelakang Kami Lalui Aku Lirik Aji Masih Di Belakang Kakek Tua Yang Berdiri Mematung Dan Menengok Tepat Di Posisi Kakek Tua Itu Berada Kemudian Dia Merasakan Ada Suasana Yang Aneh Aku Kembali Menengok Jalur Wah Ternyata Sekelebatan Hitam Melewat Di Depanku Dan Sepertinya Ada Bisikan Di Kupingku Belum Sempat Aku Menangkap Siapa Yang Dimaksud Aji Dari Belakang Berteriak Men Brick Ella Terpleset Aku Pun Menoleh Ke Belakang Dan Benar Saja Ella Tertunduk Karena Salah Injak Batu Setelah Ella Berdiri Ia Melangkah Mendekati Aku Karena Posisiku Sudah Hampir Tiba Di Watu Gajah Aku Tanya Kondisi Ella Tapi Dia Hanya Menggelengkan Kepala Aku Coba Pegang Kakinya Bila Dia Kesakitan Pada Satu Titik Berarti Ada Yang Sakit Namun Ternyata Tidak Hanya Kotor Karena Terkena Tanah Men Gimana Di Belakang Tadi Seperti Merasa Dingin Lokal Terus Aku Toleh Lihat Kiriku Tidak Ada Apa Di Sana Jawab Aji Dengan Lirih Tadi Itu Ada Kakek Tua Membelakangi Kita Men Tapi Sudah Aku Jawab Duluan Untuk Kita Semua Gimana Nih Teman Teman Kita Mau Nge Camp Di Atas Itu Watu Gajah Tanya Tanya Aji Kepada Tim Loh Katanya Pasar Bu Bramas Yaudah Sana Aja Jawab Budi Oke Kondisi Aman Kan Tanya Aji Lagi Kami Semua Pun Menjawab Aman Dan Langkah Kami Lanjutkan Baru Teringat Di Saat Tempat Kita Break Ini Dulu Rombonganku Melihat Ular Yang Melintas Terbesit Ingatan Masa Lalu Aku Waspada Bila Kejadian Itu Terulang Lagi Semua Sudut Aku Soroti Pakai Lampu Alhamdulillah Disitu Aman Waktu Gajah Tiba Kami Hanya Berhenti Untuk Minum Dan Melanjutkan Perjalanan Lagi Menuju Pasar Bubrah Vegetasi Sudah Jarang Malah Lebih Kehamparan Luas Membuat Angin Semakin Kencang Meniup Dari Penjuru Arah Langkah Kami Semakin Pelan Karena Bertahan Dari Tiupan Angin Dan Badan Mulai Lelah Pelan Tapi Pasti Alhamdulillah Telah Sampai Di Pasar Bubrah Disitu Tidak Ada Tenda Sama Sekali Aku Keliling Mencari Tempat Yang Datar Untuk Mendirikan Tenda Setelah Aku Dapat Aku Pun Meletakkan Tas Dan Membantu Aji Membongkar Tas Yang Berisi Dua Tenda Satu Tenda Kapasitas Dua Untuk Cewek Sudah Dibangun Elah Dan Tiak Aji Suruh Mengganti Bajunya Dan Dilanjutkan Memasak Air Di Sisi Lain Aku Dan Budi Membangun Tenda Tepat Di Hadapan Tenda Cewek Setelah Tenda Berdiri Aji Aji Menutup Menutup Dengan Kain Untuk Menyatukan Dua Tenda Menjadi Satu Dan Teras Tenda Untuk Tempat Tas Dan Juga Untuk Memasak Satu Persatu Masuk Kedalam Tenda Untuk Mengganti Baju Di Dalam Tenda Cowok Kami Tidak Ada Rasa Malu Untuk Membuka Baju Men Tato Baruku Keren Kan Aji Pamer Tato Baru Itu Filosofi Apa Men Yang Tertuang Dalam Badan Itu Itu Naga Apa Cacing Hah Ini Naga Men Keren Kan Sebenarnya Mau Tato Cacing Kalau Aku Gebuk Tato Bisa Jadi Naga Gak Tahu Men Saya Suka Saja Sama Naga Haji Menjawab Dengan Selengean Dan Budi Yang Melepas Bajunya Dia Memakai Kalung Yang Dibuntal Kain Hitam Aku Pun Menanyakan Kedia Mas Itu Yang Dikalung Itu Apa Mas Oh Ini Ini Pemberian Dari Mbak Mas Dari Kecil Aku Pakai Ini Jawab Si Budi Maaf Ya Mas Aku Pegang Dulu Ya Kemudian Aku Memegang Kain Yang Memungkus Itu Dan Benar Saja Ada Energi Namun Beda Dengan Yang Aku Rasakan Dari Tadi Mas Kenapa Enggak Jujur Saat Tadi Di Rumah Aji Tanya Aku Sedikit Membentak Ini Bukan Pegangan Atau Ciman Mas Aku Kalau Melepas Ini Aku Bisa Belum Selesai Budi Menjawab Tia 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 Di Luar Tenda Memasak Air Itu Seperti Ketakutan Mas Dengar Geding Gamelan Kak Aji Yang Mendengar Tia Berbicara Membuka Pintu Tenda Dan Dia Berbicara Shhh Jangan 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 Sebutkan Temenin Mereka Menyusul Ella Yang Menyendiri Terus Aku Duduk Di Samping Tanya Aku Pada Ella Dia Menjawab Dengan Menulis Di Buku Saku Yang Selalu Ia Bawa Dan Katanya Aku Menikmati Suasana Tadi Lihat Kakek Tua Berbaju Hitam Loh Jadi Kamu Melihatnya Juga El Tanyaku Lagi Pada Ella Dibalik Lagi Lembaran Buku Sakunya Dan Menuliskan Kembali Iya Dari Rumah Tia Aku Juga Gelisah Aku Juga Merasakan Tapi Aku Tidak Tahu Siapa Yang Membuat Tidak Nyaman Perjalanan Ini Kamu Dengar Gending Tadi Dikata Tia Disana Ada Banyak Orang Ella Menulis Seperti Itu Dan Ella Memperhatikan Sudut Sebelah Kanan Kami Ketika Saat Mau Aku Soroti Pakai Senter Tanganku Dihala Oleh Ella Aku Paham Maksud Ella Dilihat Dengan Mata Telanjang Samar Samar Dibantu Penerangan Bulan Aku Melihat Banyak Aktivitas Bukan Aktivitas Pendaki Yang Baru Berjalan Atau Mendirikan Tenda Namun Lebih Ke Aktivitas Keramaian Banyak Bayangan Orang Berlalu Lalang Aku Kembali Bertanya Kepada Ella Eh El Kamu Bisa Melihat El Tanya Aku Lagi Pada Ella Dengan Anggukan Dia Menjawab Dia Menulis Lagi Untuk Menceritakan Ke Aku Disini Pusatnya Berbagai Macam Bentuk Mereka Berkumpul Kita Harus Hati-hati Mas Dengan Menyodorkan Bukunya Dia Menatapku Dengan Tajam Seolah-olah Dia itu Memberitahu Untuk Lebih Waspada Malam Itu Yang mendaki Dan Mendirikan Tenda Di Pasar Bubrah Cuma Kami Dari Tadi Tidak Ada Pendaki Yang Mendirikan Tenda Disini Mungkin Para Pendaki Melakukan Perjalanan Malam Bisa Jadi Besok Pagi Sudah Banyak Tenda Berdiri Disamping Tenda Kami Angin Yang Berhempus Semakin Kencang Membawa Suhu Dingin Menusuk Dalam Tulang Aji Memanggil Kami Dengan Lampu Senter Yang Dikedipkan Men Minyak Sudah Mateng Makan Dulu Aku Hanya Menjawab Dengan Jempol Dan Dilanjutkan Mengajak Ella Merapat Kerombongan Saat Kita Makan Bersama Di Teras Tenda Gending Itu Kembali Terdengar Suara Gamelan Yang Nyaring Menemani Makan Malam Kita Kami Hanya Saling Pandang Tanpa Suara Aji Dengan Santainya Mengacungkan Jari Di Depan Mulutnya Makan Saja Jangan Dihirukan Ucap Aji Sambil Berbesik Setelah Makan Selesai Dan Gending Gamelan Sudah Tidak Terdengar Lagi Kami Berdiskusi Untuk Melanjutkan Perjalanan Besok Pagi Ke Puncak Merapi Eko Pamit Untuk Keluar Tenda Dengan Alasan Melemaskan Kakinya Tapi Budi Yang duduk Di Sebelahku Berkata Mas Coba Lihat Itu Eko Ngapain Duduk Bersilah Di Dekat Batu Besar Itu Ucap Si Budi Lirih Mana Duduk Dimana Kami Semua Menengok Keluar Dan Benar Saja Eko Seperti Melakukan Ritual Aku Dan Aji Bergegas Mendekati Eko Namun Karena Sandal Kita Itu Tertutup Oleh Matras Membuat Kami Mencari Dulu Setelah Ketemu Baru Melangkah Dua Jengkal Brak Eko Terpental Ke Belakang Aku Dan Aji Berlari Menghampiri Tubuh Eko Yang Terpental Itu Eko Bangun Plak 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 Pipe Eko Yang Ditampar Membuatnya Sadar Aku Pegang Nadinya Detak Jantungnya Kencang Sekali Aji Melambaikan Tangan Meminta Tolong Untuk Menggendong Eko Kembali Ke Tenda Budi Datang Dan kami Angkat tubuh Eko Menuju Tenda Di dalam Tenda Ela Memegang Kepala Eko Setelah Dipegang Ela Mata Eko Terbuka Dia Lemes Tia Siap Memberi Segelas Berisi Air Hangat Eko Duduk Namun Tidak Mau Berbicara Di Belakang Ela Menempuk Pondak Dan Punggung Eko Setelah Beberapa Kali Ditepuk Oleh Si Ela Eko Mengerang Kesakitan Dan Menangis Kamu Ngapain Tadi Kok Kok Sampai Terpental Gitu Tanya Si Aji Kepada Eko Aku Mau Anumas Tapi Aku Ditolak Malah Diserang Maksudnya Ilmu Kalah Ucapku Pada Eko Tanpa Menjawab Dia Hanya Menganggup Yaudah Kamu Netral Itu Memu Aja Biar Semuanya Serena Disini Dilebur Oleh Merapi Pintaku Kepada Eko Udah Kau Jangan Kayak Gitu Buat Apa Sahut Si Budi Kepada Eko Elah Kamu Bisakan Bantu Eko Menetralkan Tubuhnya Tanyaku Kepada Elah Elah Pun Menjawab Dengan Anggukan Kepala Aku Aji Budi Dan Tia Duduk Melinggari Eko Elah Di belakang Seperti Orang Sedang Merapal Dan Eko Berkomat Kamit Ketika Punggung Eko Diusap Elah Angin Besar Menghembus Tenda Kami Sampai Satu Tali Flysheet Terlepas Setelah itu Eko lemes Dan Elah Sepertinya Sudah Tuntas Membersihkan Yang ada Di dalam Tubuhnya Eko Eko Duduk 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 Kembali Di depan Tenda Budi Yang Berinisiatif Menali Flysheet Yang Terlepas Tadi Dia Seperti Menjawab Sapaan Orang Mari Mas Mampir Disini Suara Budi Aji Yang duduk Paling Ujung Mengeluarkan Kepalanya Untuk Melihat Sekitar Siapa Bud Tanya Si Aji Itu Mas Tadi Ada Pendaki Lewat Jawab Budi Dengan Menunjuk Orang Yang Ia Sapa Aji Langsung Tertunduk Dan Membisu Eh Men Gak Ada Orang Men Ucap Aji Lirih Padaku Dahiku Tiba-tiba Keringatan Seolah Tidak Percaya Bila Yang Disapa Budi Itu Bukan Manusia Selesai Menali Flysheet Budi Kembali Duduk Di Antara Kami Dengan Raut Muka Yang Biasa Biasa Saja Seperti Tidak Paham Apa Yang Baru Dilihat Elah Dan Tia Hanya Terdiam Membolak Balikan Tangan Di Atas Kompor Yang Masih Menyala Malam Itu Terasa Lama Buat Kami Seolah Jarum Jam Itu Tidak Berputar Aji Meminta Untuk Semua Beristirahat Katanya Besok Pagi Mau Mengantarkan Naik Ke Puncak Elah Dan Tia Masuk Kedalam Tendanya Budi Menyusul Tidur Di Samping Eko Yang Tertidur Aku Masih Duduk Di Mulut Tenda Dan Aji Terduduk Di Depanku Di Selah Kedua Tangan Yang Tertutup Oleh Kain Fly Sheet Men Kita Kok Diteror Tanya Aji Dengan Berbisik Aku Gatau Men Kayaknya Kegara Bawaan Tadi Yang Aku Tanyakan Di Rumah Kamu Sadar Tidak Jam Seperti Tidak Berputar Baru Jam 12 Malam Padahal Tadi Kita Sampai Sini Ada Garam Gak Men Aku Coba Bentengin Pake Perantara Garam Kayaknya Bener Bener Kita Diteror Ini Men Takut Kalo Eko Yang Melakukan Tadi Diserang Lagi Men Dengan Mencari Garam Aji Memberi Plastik Kecil Bubuk Garam Aku Keluar Tenda Dengan Meminta Bantuan Aji Menerangi Dengan Senter Dengan Membaca Doa Doa Yang Dulu Aku Pelajari Dengan Pak Ustadz Dilanjut Meminta Perlindungan Kepada Tuhan Dari Gangguan Yang Ada Disini Dan Permisi Untuk Yang Bermukim Disini Garam Sudah Kami Tabur Dan Kami Pun Masuk Kedalam Tenda Sebelum Tidur Aji Mengecek Kondisi Eko Alhamdulillah Men Anaknya Sudah Ngorok Sama Budi Cepet Banget Tidurnya Dia Ya Men Mungkin Dia Kecapean Kali Yaudah Kalau Gitu Kita Tidur Aja Besok Kita Mau Muncak Semoga Aman Ya Men Amin Aku dan Aji Tidur Berdampingan Malam Itu Jujur Saja Aku Tidak Bisa Tidur Rasa Di Badan Tidak Haruan Energi Bertabrakan Aji Yang Merasakan Aku Gelisah Selalu Menanyai Keadaanku Kalau Dengan Aji Aku Bisa Terbuka Jujur Apa Yang Aku Rasain Belum Kelar Soal Kegelisahanku Dari Luar Tenda Suara Ramai Hentakan Kaki Bukan Kaki Pendaki Atau Manusia Tapi Seperti Kaki Kuda Tidak Cuma Satu Pasang Melainkan Banyak Sekali Aji 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 Juga Mendengar Hanya Menunjukkan Dengan Jari Memberitahuku Arah Posisi Suara Itu Karena Penasaran Aku Buka Pintu Tenda Dan Melihat Keadaan Namun Tidak Ada Apa-apa Di Sana Aji Yang Ikut Penasaran Ikut Membuka Pintu Tenda Dan Keluar Di Luar Ya Tidak Ada Apa-apa Hamparan Tanah Berpasir Yang Luas Hanya Saja Dari Jauh Ada Sorot Pendaki Yang Sepertinya Baru Sampai Dan Mendirikan Tenda Tia Yang Mendengar Pintu Tenda Kami Buka Ikut Keluar Dengan Membawa Lampu Senter Yang Ada Di Tangannya Dia Menghampiri Aji Bila Dia Mendengar Derap Langkah Kaki Di Sekitaran Tenda Kami Berdua Hanya Menutup Mulut Dengan Jari Memberitahukan Ketia Untuk Diam Tak Lama Kami Putuskan Memasuki Tenda Lagi Untuk Mencoba Tidur Dan Melupakan Kejadian Tadi Belum Selesai Masuk Slapping Bag Geraman Suara Singa Terdengar Geraman Itu Dari Dalam Tenda Aji Langsung Terperanjat Bangun Dan Menghidupkan Lampu Tenda Untuk Mengecek Kondisi Budi Dan Eko Dan Benar Saja Geraman Itu Dari Eko Matanya Terbelalak Dengan Jari Mencengkeram Kencang Dengan Posisi Duduk Budi Yang Tertidur Di Sebelahnya Langsung Buka Pintu Tenda Dan Keluar Karena Takut Aji Memegangi Tangan Dan Tengkuk Kepala Eko Untuk Menjaga Agar Tidak Berontak Aku Hanya Mencoba Meminta Yang Ada Di Dalam Tubuh Eko Itu Untuk Pergi Aku Masih Berkutat Memegangi Tubuh Eko Yang Dua Kali Tenaga Manusia Biasa Dari Tenda Cewek Tia Dan Ela Bangun Untuk Membantu Budi Yang Di Luar Menjaga Kaki Eko Untuk Tetap Tenang Aku Mencoba Sebisa Mungkin Untuk Melepaskan Cengkeraman Gaib Yang Ada Di Dalam Tubuh Anak Ini Men Hafal Ayat Kursi Baca Di Kuping Aku Coba Dengan Yang Aku Belajarnya Pintaku Kepada Aji Aji Bun Langsung Membaca Ayat Kursi Itu Ayat Kursi Yang Terdengar Dari Mulut Aji Salah Mas Mas Hafal Ayat Kursi Gak Itu Doa Makan Mas Sahut Tia Kepada Aji Salah Bukannya Begitu Jawab Si Aji Dengan Enteng Ya Elah Mas Kondisi Begini Mas Bantuin Bacain Di Kuping Minta Tia Kepada Ella Yang Ada Di Belakang Tubuh Eko Dari Samping Kuping Kanan Ella Membacakan Doa Dengan Berbisik Aku Dari Samping Kiri Mencoba Memegang Makhluk Dengan Ilmu Yang Pernah Aku Pelajari Sama Mbah Kakungku Dari Batin Aku Bertanya Ke Dia Kamu Siapa Salah Apa Anak Ini Sampai Kamu Merasukinya Aku Tidak Merasuki Aku Ada Di Dalam Tubuh Anak Ini Dia Tuhanku Lantas Kenapa Kamu Memberuntak Pada Anak Ini Apa Kesalahannya Disini Bukan Tempatku Disini Panas Disini Panas Teriakan Hewan Berupa Macan Putih Dengan Kepala Ada Permata Mengerang Kepanasan Saat Aku Buka Mata Ternyata Lafaz Doa Yang Ella Baca Menyadarkan Eko Dari Geraman Macan Tadi Tubuhnya Lemes Namun Aku Yakin Macan Tadi Masih Ada Di Tubuh Eko Sesaat Setelah Sadar Tubuh Eko Lemes Dan Merasa Kesakitan Aji Yang Disebelah Kanannya Segera Memberi Air Minum Untuk Menyadarkan Eko Setelah Minum Eko Pun Kami Tidurkan Lagi Dan Kami Duduk Eko Yang Merebahkan Tubuhnya Belum Dapat Jawaban Dari Makhluk Tadi Membuat Aku Penasaran Sebenarnya Apa Yang Eko Lakukan Sampai Ada Makhluk Gaib Bersemayam Dalam Tubuhnya Namun Bila Aku Tanyakan Langsung Aku Takut Menjatuhkan Nama Eko Di Depan Teman Teman Yang Lain Maka Pertanyaan Itu Aku Pendam Untuk Tanyakan Ke Dia Secara Pribadi Lepas Dari Kaknya Saat Membaca Ayat Kursi Memecah Suasana Genting Malam Itu Ella Tersenyum Mendengar Jawaban Ngayel Tapi Salah Yang Keluar Dari Mulut Aji Merasa Kondisi Eko Yang Sudah Setabil Dan Malam Sudah Menuju Pagi Tia Dan Ella Kembali Ketendanya Budi Merebahkan Tubuhnya Disamping Eko Yang Mulai Tertidur Lagi Aku Dan Aji Masih Duduk Saja Di Dalam Tenda Yang Terbuka Eh Ci Kalau Dari Luar Kayaknya Nggak Ini Dari Dalam Soalnya Benteng Yang Aku Buat Tadi Belum Pernah Ada Kejadian Kebobolan Ucapku Lirih Kepada Aji PUSS Asap Keluar Dari Mulut Aji Aku Nggak Tahu Men Yang Jelas Anak Ini Nggak Beres Hanya Dia Yang Dari Tadi Diganggu Apa Kita Tidur Pergantian Saja Men Untuk Standby Jaga Eko Boleh Semen Jadi Bila Ada Apa Langsung Bangun Saja Jata Pertama Siapa Nih Ya Aku Sajalah Kamu Tidur Nanti Jam Dua Aku Bangun Terus Gantian Ya Kasian Lihat Kamu Capek Bangun Kayaknya Buat Kayak Gitu Pasti Buang Tenaga Juga Kan Memang Benar Sih Badanku Mulai Lemah Kalau Sekali Lagi Di Dalam Aku Yang Angkat Tangan Banyak Energi Yang Terbuang Untuk Menghadapi Gaib Yang Ada Bisa Bisa Aku Drop Dan Menambah Beban Teman Oke Men Kamu Memang Pengertian Yaudah Aku Tidur Kalau Ada Apa Bangun Aku Jawabku Sembari Merebahkan Tubuh Di Samping Budi Yang Sudah Ngorok Lagi Aku Masuk Ke Sleping Bag Untuk Menghalau Dinginya Suhu Pasar Bubrah Pikiranku Aku Buat Ke Yang Indah Indah Semoga Bisa Mimpin Nikah Namun Baru Saja Terlelap Sosok Kakek Berbaju Hitam Yang Awal Perjalanan Naik Berdiri Di Samping Jalur Melambaikan Tangan Dari Depan Tenda Yang Terbuka Aku Terperanjat Dan Melangkah Namun Aji Tidak Menyapaku Dan Aku Lihat Di Samping Budi Ada Macan Putih Yang Tertidur Dengan Pulasnya Aku Melangkah Tanpa Memakai Sepatu Ataupun Sandal Jaket Pun Tidak Melekat Dalam Tubuh Namun Tidak Aku Rasakan Dingin Yang Menusuk Tulang Setelah Sampai Kakek Itu Aku Reflek Menjulurkan Tangan Untuk Bersalaman Dan Mencium Tangannya Kebiasaan Dari Kecil Yang Diajarkan Oleh Orang Tuaku Dengan Berjalan Di Kegelapan Malam Aku Mengikutinya Tanpa Alas Kaki Jawab Sang Kakek Itu Lalu Dia Berbicara Lagi Kakek Mau Koncom Kui Wis Dedi Kewan Kewan Sing Ditantur Neng Awai Di Enggu Penting Dewi Kewan Kui Mau Yuk Bodo Garo Kewan Sing Neng Gine Iki Lam Mulo Diting Roso Beli Nang Kasun Nyatan Ano Mbah Kulon Iku Botan Kertos Tom Mbah Wis Wis Kakek Wis Anteng Ya Ima Wis Ngubengi Panggunanmu Wis Dudu Anggunani Kai Deleng Sawangen Kapi Neng Gini Enek Panggunani Dewi Dewi Kai Nanduhur Sawangen Kini Wis Enek Bagiani Dewi Dewi Tulung Jaganan Rumah Tono Kabe Sing Urib Kabe Sing Katun Langsing Orang Katun Enek Sing Dewi Aku Karusalio Amung Tikon Jogo Nanti Besok Wis Belio Neng Awamu Dewi Dengan Menjorokan Tubuh Kebelakang Aku Seperti Terbang Dan Berak Plak 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 Men Hey Men Bangun Katian Suara Aji Terdengar Dan Menamparku Aku Terbangun Dari Tidurku Duduk Dan Beristighfar Siapa Ya Kakek Tadi Sekarang Gantian Aku Yang Berjaga Jam Tangan Aku Tengok Sudah Masuk Jam Empat Pagi Aji Merebakan Tubuhnya Dan Aku Duduk Di Depan Pintu Tenda Dengan Pertanyaan Yang Berkeliling Di Kepala Tadi Aku Bermimpi Namun Seperti Nyata Mataku Melihat Eko Yang Tertidur Di Dalam Mimpiku Itu Bukan Eko Melainkan Macan Putih Aku Hisap Rokok Dan Masak Air Di Depan Tenda Tak Lama Aku Menyendiri Dengan Menatap Kompor Elak Keluar Dari Dalam Tenda Dengan Kode Tangan Ia Bertanya Kenapa Aku Tidak Tidur Aku Menjawab Berkantian Jaga Sama Aji Untuk Jaga Eko Tadi Sudah Aku Duluan Yang Tidur Terus Dia Nanya Balik Kepadaku Katanya Dia Sudah Tidur Namun Terbangun Dan Tidak Bisa Tidur Lagi Maka Maka Dari Dia Keluar Untuk Ngadem Di Depan Sambil Menanti Subuh Kopi Panas Aku Buatkan Dan Kami Mengobrol Kesana Kemari Walau Dijawab Tanpa Suara Jawaban Lucu Dari Bahasa Isaratnya Menjadikanku Tertawa Soalnya Terkadang Aku Salah Menafsirkan Maksud Yang Dia Bicarakan Singkat Cerita Setelah Salah Subuh Elak Membangunkan Tia Untuk Mengajaknya Keluar Menikmati Udara Pagi Di Pasar Bubra Dari Jauh Banyak Pendaki Yang Melakukan Summit Ke Puncak Namun Aku Pastikan Nanti Tidak Akan Naik Ke Puncak Aku Akan Ditenda Dan Melarang Eko Untuk Naik Bukan Karena Kejadian Semalam Namun Lebih Menjaga Daripada Ada Yang Lebih Berat Mengingat Semalam Aku Untuk Menjaga Eko Kopi Tandas Warna Merubah Gelap Malam Aku Masuk Kedalam Tenda Untuk Bangunin Aji Melihat Bertika Tidur Dengan Pulasnya Hingga Aku Urungkan Niat Untuk Membangunkan Mereka Aku Ikuti Tia Yang Duduk Di Bongkahan Batu Sembari Meregangkan Otot Dan Melakukan Senam Kecil Dingin Suhu Pagi Itu Tidak Menghalangiku Menanti Surya Muncul Di Hadapan Mata Gegahnya Merbebu Menjulang Tinggi Mendampingi Eksotisnya Merapi 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 Merabu Saja Berdampingan Masa Kalian Enggak Pesona Dengan Pagi Itu Cerita Kecil Dan Lucu Membuat Kami Tertawa Tanpa Sadar Suara Tertawa Kami Membangunkan Budi Dan Eko Eko Terduduk Di Teras Tenda Aku Pun Menghampiri Untuk Mengambil Rokok Dan Menyeduh Kopi Lagi Jawab Eko Dengan Menggelengkan Kepalanya Waktu Sudah Hampir Pukul 6 Pagi Namun Aji Masih Dengan Ngoroknya Yang Keras Woi Bangun Bangun Ada Luna Maya Itu Mendaki Plak 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 Ketiga Tamparan Membuat Aji Membuka Matanya Mana Mana Luna Mayanya Mana Jawab Aji Dengan Wajah Penuh Iler Haha Makanya Bangun Tuh Luna Maya Udah Naik Naik Panggung Maksudnya Hahaha Dasar Lu Munyet Masih Enak Tidur Dibangunin Katanya Mau Ngantar Anak Naik Puncak Ini Udah Jam 6 Lu Main Nanti Kesiangan Lu Iya Ini Aku Udah Bangun Tapi Nyawaku Masih Tertidur Bro Jawab Si Aji Dengan Lesu Dan Pagi Itu Kami Semua Sudah Terbangun Dari Tidur Tia Ella Budi Memasak Untuk Sarapan Kami Aji Yang Berubangun Duduk Di Depan Sinar Menanti Nyawanya Kembali 100% Sarapan Sudah Jadi Kami Semua Makan Singkat Cerita Setelah Makan Ella Tia Dan Budi Di Antara Aji Untuk Naik Aku Dan Eko Menetap Di Tenda Setelah Kepergian Mereka Berempat Aku Menanyai Soal Kejadian Yang Semalam Menimpa Eko Namun Anak Itu Tidak Memberi Jawaban Yang Menurut Sesuai Dengan Apa Yang Terjadi Semalam Sampai Akhirnya Aku Coba Tanya Apakah Dia Pakai Susuk Dan Lain Sebagainya Hingga Hingga Terjawab Jujur Oleh Eko Bila Memang Dia Punya Susuk Di Kaki Dan Tangan Dia Beralasan Untuk Menjaga Diri Dan Aku Tanya Lagi Susuk Apa Apakah Berwujud Macan Putih Dijawa Iya Karena Memang Dia Melakukan Ritual Pemasangan Susuk Macan Putih Untuk Kekuatan Dan Keamanan Dirinya Sendiri Nah Pantas Saja Semalam Dia Menggeram Seperti Macan Dan Saat Dalam Mimpi Aku Melihat Bukan Manusia Tapi Macan Dari Obrolan Itu Aku Memberi Pengertian Dan Penjelasan Ke Eko Bila Ingin Kuat Fisik Belajar Mengatur Pernafasan Karena Kekuatan Inti Manusia Semua Dari Pernafasan Dan Untuk Jaga Diri Berlatih Silah Atau Ikut Olahraga Yang Berfokus Untuk Belah Diri Bukan Pasang Susuk Susuk Itu Sama Saja Menggadaikan Diri Kepada Setan Jadi Yang Menggerakkan Tubuh Eko Itu Bukan Dari Jiwa Murni Yang Eko Miliki Melainkan Setan Atau Jin Macan Yang Dipaksa Bersemayam Dalam Tubuhnya Untung Saja Teman Teman Yang Lain Bisa Menjaga Eko Kalau Tidak Bisa Ya Bisa Tidak Pulang Dia Setelah Mendengar Penjelasanku Muka Eko Berubah Pucat Dia Malu Akan Kesalahannya Dia Juga Meminta Maaf Kepada Saya Dan Merasa Tidak Enak Kepada Teman Teman Yang Lain Namun Permintaan Maaf Tidak Berarti Buat Kami Aku Tambahi Meminta Eko Untuk Meminta Maaf Kepada Tuhan Semua Yang Ada Di Dunia Terlihat Maupun Tidak Itu Kuasa Dari Tuhan Maka Dari Itu Aku Pinta Eko Untuk Memahami Penjelasanku Ini Lelah Aku Ngobrol Dan Juga Mata Mengantuk Aku Masuk Kedalam Tenda Untuk Tidur Eko Pun Ikut Masuk Kedalam Tenda Dan Merebahkan Tubuhnya Di Sampingku Aku Tahu Badan Eko Itu Sakit Semua Atas Apa Yang Terjadi Semalam Tak Berapa Lama Setelah Kita Ngobrol Kecil Kami Satu Persatu Mulai Tertidur Singkat Cerita Tidurku Terbangun Oleh Suara Ramai Mulut Aji Saat Aku Buka Mata Ternyata Mereka Sudah Duduk Di Depan Tenda Aku Duduk Dan Melihat Jam Pukul Sepuluh Siang Saat Aku Keluar Merapat Ke Elak Dan Tia Di Luar Tenda Kabut Pun Menyelimuti Pasar Bubra Untung Saja Kalian Sudah Turun Sebelum Kabut Iya Mas Tadi Di Bojang Lihat Ada Kabut Mendengkat Terus Kami Cepat Turun Takut Kalau Nyasar Jawab Tia Padaku Iya Men Aku Ajar Lari Tadi Balapan Sama Kabut Biar Nggak Kehilangan Jalan Sahut Si Aji Dengan Laganya Dasar Bubrog Tapi Aman Kan Men Iya Mas Aman Dan Kami Sudah Foto Foto Disana Haha Jawab Budi Sambil Memamerkan Fotonya Eh Men Gimana Eko Sudah Baikan Udah Itu Anaknya Lagi Tidur Ikut Aku Tadi Syukurlah Mas Kalau Sudah Baikan Eh Men Kabutnya Tebal Apa Kita Bertahan Dulu Ya Nunggu Kabutnya Pergi Bahaya Nih Kalau Kabut Begini Sahut Aji Dengan Nada Serius Ya Cek logistik Aja Main Terutama Air lah Cukup Atau Engga Buat Bertahan 6 Orang Aji Langsung Pergi Mengecek Persediaan Kami Satu Persatu Kami Isi Siang Itu Dengan Bercanda Dan Ngobrol Tidak Jelas Untuk Mengisi Suasana Juga Kejenuhan Bahkan Tia Dan Ella Serta Budi Setelah Menikmati Sesi Foto Foto Kembali Ketenda Merebahkan Tubuhnya Untuk Tidur Tak Terasa Waktu Bergulir Begitu Cepat Jam Di Tangan Menunjukkan Pukul Dua Siang Aji Keluar Dan Melihat Sekitar Mengabari Kalau Kabutnya Sudah Berangsur Menipis Kami Pun Membangunkan Satu Persatu Untuk Persiapan Packing Dan Turun Dari Pasar Bubrah Terlihat Tetangga Tenda Yang Jauh Sudah Meninggalkan Tempat Ia Berkemah Jam Tiga Sore Packing Selesai Kami Melingkar Dan Berdoa Agar Sampai Di Bawah Dengan Selamat Serta Terhindar Dari Musibah Apapun Hingga Tiba Di Rumah Nanti Doa Selesai Tiba Saatnya Kita Melangkah Posisi Berubah Tapi Leader Tetap Sama Budi Di Depan Disusul Ella Dan Eko Tia Di Depanku Dan Aji Menyapu Bersih Di Kami Percayakan Navigator Pada Budi Karena Jalur Kita Sama Dan Track Jelas Jadi Tidak Membuat Nyasar Aji Yang Mengekor Hanya Diam Mungkin Dia Juga Lelah Karena Semalaman Tidurnya Terganggu Aku Gunakan Untuk Bertanya Ke Tia Soal Ella Kebetulan Ella Yang Mengekor Budi Di Depan Dari Cerita Tia Ella Itu Sebenarnya Kasihan Ella Itu Sebenarnya Kasihan Banyak Teman Seumuran Dia Membulinya Bahkan Untuk Teman Pun Bisa Dihitung Pake Jari Karena Banyak Yang Enggan Berteman Dengan Ya Karena Mungkin Ella Yang Tunarungu Mendengar Penjelasan Tia Aji Di Belakangku Menyahut Dengan Mata Miris Dan Kasihan Masih Lanjut Dari Cerita Tia Ella Sosok Yang Kuat Dan Tabah Dia Tidak Pernah Menghiraukan Bulian Yang Selalu Menerpanya Bahkan Bila Saat Mereka Pulang Kerja Orang Orang Di Jalan Itu Tidak Sekali Atau Dua Kali Yang Memberi Kata Kasar Budek Lah Tulilah Langsung Di Depannya Tidak Pikir Apa Apa Namun Si Ella Menerima Itu Mengingat Benar Apa Yang Orang Orang Itu Katakan Keluarganya Yang Memperkokoh Dengan Agama Sampai Ella Melupakan Kicauan Yang Menyakiti Hatinya Dengan Mendekatkan Diri Ke Yang Kuasa Dari Situ Aku Mengerti Sosok Ella Ini Selalu Menikmati Dunianya Sendiri Karena Banyak Orang Yang Merasa Sempurna Tidak Menguatkan Tapi Malah Menjatuhkan Keasikan Mengobrol Dengan Tia Tanpa Sadar Kami Tiba Di Pos Dua Kami Pun Rehat Untuk Beribadah Dan Menanyakan Kondisi Eko Yang Dari Tadi Yang Nampak Letih Kok Gimana Kondisimu Baik Mas Haji Benar Lo Gak Apa Aman Iya Mas Haji Aman Men Nanti Nampak Basecamp Belum Maghrib Bisa Gak Kayaknya Si Gak Men Bawah Post 1 Nanti Maghrib Ini Mah Jam 4.30 Men Apalagi Ada Cewek Sama Eko Yang Kayak Gitu Apa Kita Bisa Lari Iya Si Men Yaudah Pelan Saja Men Yang Penting Selamat Yoyalah Men 30 Menit Berlalu Saatnya Melanjutkan Perjalanan Tas Yang Dibawa Aji Gantian Aku Yang Bawa Ternyata Tas Yang Kecil Ditumpuk Di Tas Ini Namun Beban Tidak Seberat Saat Naik Kemarin Dengan Bismillah Kami Lanjut Turun Singkat Cerita Predisiku Benar Adanya Jam 5 30 Kami Masih Di Bawah Pos 1 Belum Keluar Dari Hutan Suara Takbir Mulai Berkumandang Kami Break Lagi Untuk Beristirahat Dan Menghabiskan Sisa Logistik Sampai Pada Waktu Kami Makan Roti Dan Nyeruput Kopi Aji Berpamitan Untuk Mencari Semak Dengan Membawa Tisu Kata Dia Sudah Nggak Bisa Ditahan Sampai Base Dan Dan Harus Segera Menunaikan Dengan Mencari Semak Untuk Nya Merenung Tapi Setelah Aji Pop Dari Semak Ujung Atas Tempat Kita Istirahat Ia Mengajak Untuk Segera Melanjutkan Perjalanan Sinar Matahari Yang Meredup Dan Lampu Senter Tinggal Tiga Bici Yang Masih Menyala Kami Memaksimalkan Penerangan Untuk Sebisa Mungkin Sampai Di Base Camp Eko Dan Ella Sebelum Berjalan Ella Aku Pinta Untuk Membaca Doa Saat Dia Menyadarkan Eko Untuk Membantuku Membentengi Pegangan Yang Ada Di Tubuh Eko Agar Tidak Bereaksi Lagi Tak Ada Gangguan Tepat Jam Tujuh Malam Kami Tiba Di Base Camp Dengan Selamat Aji Melaporkan Kedatangan Kami Dan Meletakkan Tas Dalam Mobilnya Hah Merdeka Sebelum Kita Turun Kita Bersih Bersih Di Toilet Dekat Base Camp Setelah Itu Kami Masuk Kedalam Mobil Dan Lanjutkan Perjalanan Untuk Pulang Sopir Digantikan Oleh Budi Aji Mengaku Ngantuk Dan Saat Memintaku Untuk Membawa Mobilnya Budi Mengusulkan Dirinya Untuk Di Belakang Kemudi Alas 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 Dari Atas Itu Tidak Menggendong Tas Ya Oke Sih Untuk Aku Bisa Tidur Di Belakang Perjalanan Masih Dua Jam Untuk Sampai Di Rumah Aji Namun Di Tengah Perjalanan Aji Mengusulkan Untuk Sekalian Mengantarkan Eko Pulang Si Preman Temanku Ini Mengerti Kondisi Eko Yang Letih Dan Kesusahan Pesanku Ke Eko Hanya Satu Lepas Susuknya Saat Kami Tiduran Di Jok Belakang Karena Dia Belum Bisa Menguasai Apa Yang Bersemayam Di Dalam Tubuhnya Sesampainya Di Sampai Di Rumah Dengan Selamat Lalu Kami Lanjutkan Pulang Ke Rumah Aji Tepat Jam Sembilan Malam Kami Tiba Dan Alhamdulillah Perjalanan Berharga Dari Pasar Bubra Telah Kami Lalui Dan Setelah Ngobrol Sebentar Kami Putuskan Untuk Pulang Ke Rumah Masing-masing Perpisahan Kepada Ela Guru Dari Pelajaran Duniawi Tak Lupa Aku Kasih Gelang Kenangan Untuknya Pulang Merapi 2015 Sebetulnya Saat Aji Buang Hajat Dia Bercerita Ketika Menggali Tanah Untuknya Merenung Di Depannya Itu Ada Dua Kaki Sebesar Pohon Jati Katanya Badannya Itu Tidak Terlihat Mungkin Sangking Tingginya Namun Karena Sudah Di Ujung Dan Tidak Mungkin Berpindah Ia Hanya Permisi Dan Memutarkan Posisinya Untuk Tetap Merenung Sambil Menabung Emas Makanya Setelah Selesai Dia Segera Mengajak Kami Untuk Segera Turun Cerita Ini Aku Dapat Sehari Setelah Pendakian Setelah Pendakian Itu Sampai Sekarang Aku Belum Pernah Bertemu Teman Pang Hati Pink Ini Karena Tidak Lama Dari Kita Mendaki Aji Merantau Sekarang Mempunyai Usaha Di Papua Dan Menetap Di Sana Untuk Eko Kabar Terakhir Yang Aku Terima Dari Tia Katanya Masih Sering Kesurupan Ternyata Dia Belum Mau Melepas Susuk Yang Dia Pasang Di Tubuhnya Sampai Sampai Makhluk Itu Menguasainya Namun Mau Gimana Lagi Pengalaman Bukan Kejadian Pelajaran Malah Lebih Ke Mengabaikan Kami Kami Biarkan Saja Bukan Soal Solidaritas Melainkan Lebih Ke Diri Masing Masing Biarlah Itu Menjadi Pilihan Masing Masing Sebagai Teman Kami Khususnya Aku Sudah Memberi Nasihat Yang Baik Untuk Ella Dia Ketagihan Bahkan Beberapa Kali Menaiki Gunung Bersama Teman Temannya Sosok Manis Pendiam Dari Segala Kebisingan Dan Selalu Menikmati Dunia Dengan Caranya Sendiri Bisa Menaklukkan Tekanan Berat Di Hidupnya Aku Lupa Jelasin Ella Cewek Berhijab Tingginya Sekitar 160 Centi Dengan Wajah Yang Manis Bila Dia Diam Tidak Banyak Yang Tahu Kalau Dia Itu Tunarungu Namun Karena Alat Bantu Pendengarnya Itu Dia Bisa Mengerti Apa Yang Kita Omongkan Lewat Gerak Bibir Kita Menatap Menatap Tajam Dan Selalu Riang Ingin Sekali Bertemu Dan Mengobrol Dengannya Namun Terbatas Informasi Dan Lokasi Dia Menetap Membuatku Kesulitan Dan Untuk Budi Saat Setelah Mengantar Eko Ia Bercerita Bila Kakeknya Memberi Kalung Untuk Menjaga Dirinya Bila Dilepas Anak Itu Mudah Sakit Atau Bahkan Kesurupan Seperti Eko Ya Untuk Seperti Ini Aku Tidak Bisa Mengulas Lebih Soalnya Itu Menyangkut Kepercayaan Namun Kalung Yang Dipake Budi Itu Membuatnya Terjaga Dari Gengguan Saat Mendaki Kala Itu Dan Untuk Tia Ya Begitulah Sudah Hidup Dengan Keluarganya Karena Keterbatasan Informasi Untuk Bertemu Dan Bernostalgia Dan Aku Sendiri Setelah Pendakian Itu Aku Masuk Angin Masuk Angin Selama Tujuh Hari Bisa Dikata Tubuhku Aku Paksa Habis Habisan Untuk Menjaga Eko Dan Teman Yang Lain Cerita Pengalamanku Hanya Bisa Aku Rangkum Sederhana Mungkin Bahkan Kenangan 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 Foto Sama Sama Sekali Sudah Tidak Punya Sebab Aku Beribadi Jarang Berfoto Di Atas Gunung Sebenarnya Ada Namun Filenya Hilang Beserta HP Terima Kasih Mohon Maaf Bila Banyak Kekeliruan Kata Semua Sama Di Mata Tuhan Cintai Dan Hargai Keberagaman Di Alam Semesta Salam Lestari Salam Rimba Salam Rahayu Cerita Ini Selesai Sampai Disini Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Setia Mendengarkan Cerita Ini Semoga Kalian Dalam Keadaan Sehat Selalu Panjang Umur Bahagia Selalu Dan Selalu Dimudahkan Segala Urusannya Dan Saya Mohon Maaf Juga Kalau Ada Kesalahan Kata Saya Pamit Undur Diri Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh